Halo guys, ini berikutnya ada Wuling REV, ini adalah sebuah mobilistik yang kecil ya, ini kalau tidak salah, ini long rank yang paling tinggi, jadi sekitar 300an jarak tempuhnya, dan di sini depannya ada aksen warna biru, ini ada lampu ya di sini, dan ini ada kamera D60, ini logo Wulingnya nyala nih, warna putih, untuk lampunya, ini proyektor, LED ya, dua titik di sini, ini beri lampu saya nih, ini warna putih nih ya, atasnya sini, untuk Vion dia, warna hitam, nah seperti ini dari sampingnya, ini warna putih, untuk bannya kecil ya, motifnya seperti ini, karena ini mobilistik, jadi motifnya kayak ketutup gitu, dengan profiban 145, 70, eh 12, jadi ke sini, 12 inch, nah kita lihat bagian belakangnya ya, bagian belakangnya seperti ini, nah ini ada garis, disini ya lampu senjanya, untuk tampak samping seperti ini, dia, airnya hitam ya, seperti ini, kita lihat di samping sini deh, tempatnya, karena ada mobil juga, disitu, nah seperti ini tampak sampingnya, disini ada aris chrome, handle-nya chrome ya, disini, ya ini kacanya model versikal gini, sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya, nah untuk doa trimnya seperti ini ya, nah ini doa trimnya, dia handle-nya chrome, di sini, di sini ada aksen putih, putih, dan ini ada motif ke fabric ya, terus garis, ini ada pocket cap holder sini, di sini tuasnya masih manual, nah untuk kursinya seperti ini dia, warna putih, headrest-nya nyatu ya dengan ini, ada motif gaitan warna biru, seperti ini ya, di sini ada headlamp adjuster sama electric mirror, ini ada cup holder, nah ini isi aslinya kita coba masuk, nah ini layarnya seperti ini, katilannya, gede ya, dia pokoknya horizontal, gitu, dia menyatu ya, setengah head unit speedometer sama head unit yang menyatu, oke hasilnya mau diputar, ada black glossy ya sini, ada tepat simpanan, ada airbagnya kecilnya di situ, lagi simpanan kecil di sini, ini ada tombol lampah, ini ada situ, ini tombol-tombol, ada aksen putih, ada flash comment ya, di sini ada plus flash misinya mode puter, jadi pakai mode puteran ya, ada teson auto, ada parking brake, ada auto hold, ada cup holder ya sini, nah ini bisa muat 45 orang mungkin ya, di belakang sini lagi dilipat, ini lampu, lampunya sudah putih LED, sun visor, nggak ada lampu ya, cuma ada kaca, nah ini kaca juga, cuma ada kaca ya, nggak ada lampu, sun visor nya, di sisi kiri nggak ada apa-apa, nah di sini ada, lampu ini ya, nah ini kap mesin, sama ini buat latin baterai nya, nah ini kita coba lihat kap mesinnya dulu, nanti kita lihat, kap mesinnya seperti ini, kecil, jadi bener-bener kecil ya, nah ini, ada tuas nya kecil di sini, kap mesin untuk mesin listriknya, dan mesin dari sini, masukkan di dalamannya, untuk bagian belakang, dia ada defogger, ada high stock ramp jatuh nya, nanti bentuknya agak ngotak ya, dia model seperti ini, sama nih, cuma beda warna, ini lampu nya seperti ini, ini lampu send ya, ini ada spotlight lampu send, sini lampu mundur sini kalau nggak salah, ada kamera mundur, nah ini bagasinya kita buka, nah ini bagasinya, ini bagasinya, ini ada alat pengacasan nya ya, ini kursi nya seperti ini, 50-50 jadinya, nah ini kalau kita tarik seperti ini, ya pengetahannya 50-50, nah ini kita lihat nih, tampilan kursi baris belakang nya, jadi bisa kalau dipaksakan bisa buat 3 orang, kalau tidak 2 orang, jadi total 4 atau 5 orang ya bisa masuk mobil ini, nah ini ada pengaturan voltasenya, seberapa, kawin, ato volt, radlip, 9 meter speednya, sebelum nya sport ya, ini ada kecepatannya berapa, range nya tinggal berapa km, motor meter sini baterainya tiga berapa persen harus misinya dengan ini ada seperti kita lagi dimana ya ganya kayak gini begitu sih ini untuk kaki lega sekali ya karena dia nggak ada apa-apa nih sini bisa buat taruh barang juga banget dan plus kakinya cuma darah sama gas ya di sini ada tuas headlamp sini Viper nah ini tombol untuk pilih echo atau sport mode ya nah ini kita pencet belum menjadi echo normal atau sport mode Oh ini buat tuas ah ini for window kanan kiri kanan ya lihat jadi tombol untuk nyalain mesinnya di sini ya ini sini ada RG Sen ya oke review saya mengenai Wuling RIV rongreng jika ada ingin melihat produk ini langsung bisa mendatangi Wuling Arista Cengkara atau dikabuk ya atau menghubungi kontak deskripsi yang ada di bawah jika ada ingin tanya bisa komen di bawah juga jika Anda menyukai video ini sekalian like komen dan subscribe saya terima kasih